Alhamdulillah, keadaannya Sony semakin membaik, terus juga dia sekarang udah belajar jalan. Sekarang setiap hari ada fisioterapi, nanti itu kayak jam-jam 2 siapan itu dia ada fisioterapi, jadi dia udah belajar jalan. Nah, waktu kemarin itu kan dari belajar jalannya itu bertahap, dari dipegangin, terus sampai akhirnya dia bisa sendiri gitu. Terus juga sekarang, setiap hari dia makin semangat sih, karena kan waktu awal-awal kemarin tuh sempet kayak aku yang ngajakin, ayo belajar jalan. Nanti kayak udah ntar aja deh, ya mungkin kan pasti kan dia dari pas kemarin sakit itu tuh kena kesininya juga gitu. Terus jadi kayak emang ngebangunin semangat itu butuh effort juga gitu, dan akhirnya ayo bisa, ayo belajar jalan, ayo belajar gitu. Udah akhirnya belajar jalan, terus jalannya dari yang tadi aku bilang dipegangin sampai udah gak dipegangin lagi gitu. Terus juga dia happy, didatangin temen-temennya tuh, dia senang, apalagi kan Ustadz Maulana setiap hari ya hampir setiap hari dateng gitu. Masih support, terus kita kadang-kadang main sama anakku juga gitu, dan emangatin dia, ya gitu sih alhamdulillah. Terus juga obat-obatannya dia, baru kemarin aku dapet kabar dari profnya itu sudah mulai dikurangi obat-obatannya gitu, banyak yang udah mulai dikurangin. Terus juga dia udah mulai kayak bisa ini lagi happy gitu, yang kayak udah mulai bercanda-bercanda lagi tuh udah mulai mau gitu loh. Tadinya tuh kan kayak paling banyaknya tuh lebih banyak tidur, terus kayak komunikasi juga ya seadanya aja, seperlunya aja gitu. Tapi mungkin untuk Sony belajar jalan, ya akibat dari apa sih? Dari penyempitannya, dari penyempitannya, karena memang kan itu faktor syaraf itu, kalo misalkan kita anggap sepele kan gak bisa ya, ternyata aku aja baru tau gitu. Kita harus aware banget terhadap diri sendiri, bahkan gak usah jauh-jauh deh kasus yang kayak bukan kayak Sony aja, yang ringan aja. Aku kan pernah ya kena di leher gitu, itu cuma gara-gara nunduk ke bawah aja tuh sakitnya bukan lain gitu. Dan itu ada apa namanya untuk kita ngembalikin supaya bisa bener lagi aja, prosesnya cukup panjang saya gitu, itu aku gitu. Sampai pake sanggahan leher gitu kan. Apalagi ini dia yang ibaratnya udah penyempit tangan bulu darah di otak dan di lehernya juga ada gitu. Jadi itu adalah salah satu proses fisioterapinya dimana supaya tidak ada lagi juga bisa kayak apa ya, bahasa kedokterannya aku juga gak paham ya. Pokoknya biar dia tuh bisa lebih baik lah gitu kalo bahasa kita gitu. Tapi kemarin mamanya sempet datang. Alhamdulillah kemarin mamanya sempet datang. Sebenernya kan aku udah sempet bilang sih udah mah gak apa-apa dan doain aja gitu. Walaupun kita sebenernya gak ngasih tau sih maksudnya sakitnya sampai ada tindakan tuh kita gak ngomong. Jadi kita cuma kayak ngomongnya ya udah mah ini cuma disuruh istirahat aja kok di rumah sakit gak ada apa-apa. Kan nanyain terus kenapa sih, kenapa sih gitu kan. Karena cukup lama ya di sini gitu. Tapi kan aku gak kasih tau sih juga aku juga pesen teman-teman kakaknya untuk gak usah di silauh. Aku bilang biar mama juga gak pikiran. Kan lagi sakitnya juga gak enak gitu posisinya gitu. Kemarin seharian di sini mamanya. Cuma kalo mama aku memang gak bisa datang. Karena mama kan memang sakitnya udah gak bisa pergi kemana-mana gitu. Jadi paling mama aku sih yang cuma nanyain gitu. Nanyain maksudnya kayak kok aku gak datengin mama aku gitu kan udah lumayan lama gitu. Jadi ya aku kasih tau nya udah bilang aja aku keluar kota. Kan tinggalnya sama abang gue nih yang dokter gitu. Pas aku bilang udah bener aja aku keluar kota jangan kasih tau suami sakit. Jadi dia gak dikasih nonton-nonton. Apa-apa tuh enggak gitu kan. Jadi bener-bener kebetulan juga karena dimensi Alzheimer gitu kan. Jadi dia kayak kadang inget, kadang enggak gitu. Jadi ini jaga banget sih maksudnya proses hatinya gitu. Jadi memang aku gak sama semua anak-anak juga selalu kayak. Jadi baik-baik aja kok semakin lama semakin baik. Karena ngomongan itu doa. Jadi aku setiap ngomong sama orang di doain. Semakin baik lagi, semakin baik lagi. Semakin baik lagi gitu. Oh serem banget, happy dia. Langsung pelukan kanan-kanan gitu. Terus juga ngobrol. Terus mamanya juga ngedoain gitu kan. Ngedoain Sony supaya cepet sembuh, jangan sakit ya gitu. Karena memang Sony di keluarganya itu yang paling deket sama mamanya itu. Sepenglihatan aku tuh maksudnya paling bener-bener deket banget tuh Kak Elma sama Sony. Nah Sony itu dia tuh bisa kalo setiap abis syuting kerja tuh pasti datengin ibunya gitu. Jaraknya seberapa jauh juga dia selalu datengin. Datengin ke mamanya. Aku ke mamanya iya datengin kayak gitu-gitu. Nanti kalo pas lagi sama kita-kita jalan-jalan kayak gitu-gitu sebelumnya. Aku bilang aja cuma kayak ada masalah-salah dihubung. Kalo dia gitu apa gitu. Lo gitu ya, mamanya gitu gitu. Kak, kalau Sony baru boleh main hati lagi yang kita sempet menulis apa sih. Lo dia memang gak diboleh-menarkan sih? Iya, bukan gak dibolehin sih. Aku tuh kayak netralisir keadaannya dia tuh biar gak ngeliat sesuatu hal yang mungkin. Aku selalu bilang, Mi kita sama-sama ngeliat kebawah ya. Masih banyak orang-orang yang mungkin ujiannya lebih berat dari kita. Karena kan tujuannya biar lebih tenang aja sih gitu. Terus juga dia juga butuh banyak istirahat kemarin-kemarin itu gitu. Dan alhamdulillahnya di saat dia udah mulai bisa gitu dan enak gitu. Dan bisa ngobrol-ngobrol ya dia udah bisa megang handphone. Dia tuh kayak suka gak ngomong juga sih sama aku gitu. Itu kayak tiba-tiba ngegang gitu. Tiba-tiba gitu kayak gak ngomong gitu. Ngapain kamu ngepoos-ngepoos aku gitu kan. Ngapain? Gak takutnya tuh ngeliat kayak berita-berita atau apa gitu kan. Karena kadang kan ada yang ibaratnya komen-komennya juga ada yang misalkan diiniin apa sih namanya. Dia kan suruh rukiah gini-gini segala macem gitu. Ya makanya aku udah kayak udah ngosong ngeliatin gitu-gitu deh. Kan takutnya pikirannya jadi kemana-mana gitu. Tapi ini kan memang urusannya itu berurusan dengan medis. Sudah jelas sakitnya apa. Terus juga dapat dokter yang tetap juga. Diobati dengan baik. Alhamdulillahnya kan ketawan dengan cepat gitu. Karena yang paling terpenting adalah aku ingin banget kepada dokternya kalau misalkan ibu terlambat bawa aja jadinya gak akan begini ibu gitu. Nah itu yang aku bersyukur sama Allah. Jadi aku tetap mengambil hikmah dari kejadian kemarin gitu. Padahal gua berkasi dia tiba-tiba sakit pencernaan. Ya supaya dia istirahat dan akhirnya ketawan gitu sakitnya dia yang lain gitu. Tapi untuk fisioterapinya itu latihnya setiap hari? Setiap hari. Setiap hari. Nanti rencananya hari ini sama dokternya harus pakai mulai naik tangga gitu. Naik turun tangga gitu. Biar otot-ototnya juga jadi kuat lagi gitu. Kalau yang kemarin itu jalan. Pokoknya lebih banyak jalan. Terus kayak tangannya disuruh rentangin gitu-gitu kayak yang digitu-gituin. Terus menahan begini gitu. Nahan kayak gitu-gitu. Terus juga kemarin belajar duduknya gak boleh dihentak gitu. Jadi harus pelan-pelan. Mastiin dirinya dia memang udah bisa otot-ototnya enak semuanya gitu. Nanti kalau misalnya Bang Boni sudah pulang untuk latih fisioterapinya, dia bakalan setelah di rumah sama kokohnya itu setelah japan. Oh iya dong. Pokoknya kan dia akan lebih semangat pastinya. Nanti kalau seandainya dia pulang ke rumah ada anak-anaknya. Suasananya juga lebih enak bukan di rumah sakit. Di rumahnya dia sendiri lebih nyaman. Pastinya nanti aku akan ajak dia jalan setiap pagi. Terus juga di luar dari tetap aku akan lakukan fisioterapi dari rumah sakit gitu. Dateng kesini untuk tetap rutin. Karena masih rutin. Sony itu kan 6 bulan gak boleh lepas obat gitu. Jadi bener-bener harus fokus sama obatnya itu gak boleh dilepas sama sekali. Gak boleh ter-skip. Terus juga akan ada selama 6 bulan itu check up ke dokter. Setiap bulannya itu kan ada beberapa dokter yang di check up gitu. Jadi dia memang harus dilakukan gitu. Jadi rutinitasnya sekarang agak sedikit berubah tapi gak jadi masalah. Tapi kan Allah udah kasih dia udah semaceng membaik nih. Aku bersyukur banget sih gitu.